Intro Hai guys, welcome back to Prisayman, masih bersama dengan saya Victor. Di dasar Apollo JTK pada kali ini, kita akan membahas mengenai nubuatan yang berada di penjahit lama yang digenapi oleh Yesus. Para ahli Alkitab percaya bahwa ada sekitar 300 lebih nubuatan yang ada di penjahit lama yang digenapi oleh Yesus. Kalau kita menggunakan rumus probabilitas, kita akan menemukan bahwa kemungkinan untuk seseorang mengenapi beberapa nubuatan saja itu sudah amatlah sulit. Nah ini kita berbicara mengenapi semuanya, itu amatlah mustahil. Peter Stoner, seorang kepala Departemen Matematika dan juga Astronomi di Pasadena College, yang juga memiliki kata tarikan akan nubuatan Alkitab, mencoba untuk menghitung bahwa berapa sih sebenarnya kemungkinan untuk Yesus mengenapi 8 nubuatan saja. Dan hasilnya, untuk mengenapi 8 nubuatan saja, itu kemungkinannya adalah 0,1 dikali 10 pangkat 17. Di dalam website SciencePeaks, Peter Stoner mencoba untuk memberikan gambaran mengenai seberapa itu kemungkinan 0,1 dikali 10 pangkat 17. Nah bayangkan seperti ini, bayangkan ada koin yang berjumlah 1 dikali 10 pangkat 17. Dan itu, kalau ditaruh bisa menutupi seluruh daerah Texas setinggi 60 cm. Dan itu artinya, bahwa untuk mengenapi 8 nubuatan saja, itu sama saja dengan mencari 1 buah koin yang wartanya berbeda di seluruh kota Texas. Nyaris mustahil bukan? Dan itu baru 8 nubuatan, bagaimana dengan 300? Tentu, kita tidak akan mungkin untuk bisa membahas seluruh nubuatan yang digenapi Yesus di dalam video ini. Tapi saya akan lihat beberapa nubuatan, mulai dari kelahiran Yesus, kematiannya, sampai dengan kebangkitannya. Kita melihat, bahwa di perjalanan lama dikatakan, bahwa Mesias ataupun Sang Juru Selamat akan lahir daripada keturunan Abraham, Isaac, dan juga Yaakub. Dan kalian bisa baca di ayat berikut ini. Dan juga dikatakan, bahwa ia akan berasal daripada suku Yehuda. Dan kalau kita membaca, di Matthew 1 ayat 1-16, di mana membahas mengenai genealogi daripada Yesus, dikatakan bahwa Yesus itu juga lahir dari keturunan Abraham, Isaac, Yaakub, dan juga Yehuda. Yesus ayat 7 ayat 14 mengatakan bahwa seorang perempuan darah ataupun perawan akan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Immanuel. Dan seperti yang kita tahu, bahwa ini digenapi oleh Yesus, sebagaimana kita bisa baca di Lukas 1 ayat 27 dan juga Matthew 1 ayat 23. Di dalam Mika 5 ayat yang kedua, dikatakan bahwa Mesias akan lahir di kota Betlehem. Dan ini pula lah yang digenapi oleh Yesus, sebagaimana kita bisa baca di Lukas 2 ayat 4-7. Hosea 11 ayat 1 menubuhkan bahwa bagaimana Mesias akan menghabiskan waktunya di Mesir. Dan ini kita bisa baca di Matthew 2 ayat 13-15, di mana disceritakan bahwa Yesus pada masa kecilnya dibawa ke Mesir untuk menghindari pembantaian yang dilakukan oleh Raja Herodes. Di dalam Yesaya 40 ayat 3-5, dikatakan bahwa nantinya akan ada seseorang yang berteriak di Padang Belantara yang menyiapkan jalan bagi Mesias sehingga kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Dan kalau kita baca di Matthew 3 ayat 1-6, orang tersebut adalah Yones pembaptis, dan dia menyiapkan jalan untuk Yesus. Yesaya 30 ayatnya yang 15 mengatakan bahwa daerah Galilea itu terpilih untuk melihat terang besar dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang mengalahkan kegelapan tersebut. Dan ini pula lah yang Yesus katakan mengenai dirinya di dalam Matris 4 ayat 12-17. Dikatakan pula di pasmur 78, ayat 1-2 bahwa Mesias akan berbicara dalam teka-teki ataupun perumpamaan. Dan juga di Yesaya 6 ayat 9-10 dikatakan bahwa tidak ada orang yang mendengar ucapannya. Lalu dikatakan pula di Yesaya 35 ayat 5-6 bahwa Mesias akan melakukan mujizat. Dan hal ini juga lah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengajar dengan perumpamaan dan ia pun melakukan banyak sekali mujizat. Dikatakan pula di pasmur 69 ayat yang ke-8 bahwa Mesias akan ditolak oleh bangsanya namun akan dicari-cari oleh bangsa-bangsa lainnya. Dan ini pula lah yang terjadi pada Yesus sebagaimana kita bisa baca di Matius 13 ayat 44-48. Di dalam masmur 41 ayat 9 dikatakan bahwa seseorang yang makan roti dengan Mesias akan mengkhianatinya. Dan juga kita baca di masmur 31 ayat 11 dikatakan bahwa setelah penyakatan tersebut maka orang-orang terdekat Mesias akan pergi meninggalkannya. Dan seperti yang kita semua sudah tahu bahwa Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot di mana kita tahu bahwa Yudas Iskariot pernah memecahkan roti bersama dengan Yesus. Dan setelah penyakatan Yudas murid-murid Yesus pun semua kabur dan meninggalkan Yesus. Yesaya mendeskripsikan bahwa Mesias akan tetap diam di tengah tuduhan yang salah terhadap dirinya. Ia akan dipukuli, ia akan dihina, dan ia akan diludahi. Dan hal ini pula lah yang terjadi pada Yesus bagaimana ia tetap diam di tengah tuduhan yang salah terhadap dia. Ia dipukuli, dihina, bahkan diludahi sebelum penyalipannya. Di dalam Masmur 22 dan juga Masmur 34 dinubuatkan bahwa kaki dan juga tangan Mesias akan ditusuk. Namun, tidak ada satu tulang pun yang akan hancur. Dan ini pula lah yang terjadi pada penyalipan Yesus sebagaimana kita bisa baca baik di kitab Lukas maupun di kitab Yohanes. Di dalam Yesaya 53 ayat 9 dikatakan bahwa Mesias akan mati di tengah-tengah penjahat. Dan kalau kita baca juga di Masmur 22 ayat ke-18 dikatakan bahwa bajunya itu akan diundi. Dan kalau kita baca di ayatnya yang ke-8 bahkan dikatakan bahwa orang-orang akan mencemooh Mesias dan mengatakan bahwa biar Tuhan yang menyelamatkan dia. Ini persis dengan apa yang dialami oleh Yesus. Bagaimana ia disalib di antara dua kriminal, bagaimana bajunya diundi oleh Pajus Romawi dan juga bagaimana orang-orang di sekitarnya mencemooh dia dan mengatakan bahwa apabila ia benar-benar Mesias, maka ia harusnya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita baca di Masmur 16 ayatnya yang ke-10 maka dikatakan bahwa Mesias tidak akan dibiarkan ke dunia orang mati dan binasa. Dan juga dikatakan di Masmur 110 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Mesias akan naik ke surga dan duduk di sebelah karyat Allah. Dan ini pula lah yang kembali lagi terjadi pada Yesus. Di mana ia mengalahkan maut dan bangkit dari kematian, lalu bagaimana ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya lalu ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, saya juga mengatakan bahwa kematian Mesias akan menjadi persembahan pengampunan dosa sehingga umbat Tuhan bisa ditebus. Dan ini pula lah yang dilakukan oleh Yesus bagaimana ia mati untuk menjadi tebusan yang mendatangkan keselamatan bagi orang-orang berdosa sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Sebenarnya masih banyak lagi nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Tapi berikut ini adalah beberapa di antaranya. Semoga melalui nubuatan-nubuatan ini iman kita kepada Yesus semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan. Dan semoga juga bahwa iman kita itu tidak hanya berhenti di pengetahuan saja tapi bisa kita aplikasikan dan juga berbuah untuk orang-orang di sekitar kita. Oke guys sekian dulu buat video kali ini semoga video kali ini bisa memberkati kita semua dan juga jangan lupa like video ini kalau kalian suka jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyala koncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching see you in another episode God Bless